Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana aplikasi solat jama' dan qasar? Contoh kasus di perjalanan, di tempat tujuan, di bekah atau madinah, di tempat asal, setiba dari perjalanan Ada pertanyaan dari saudara atau saudari kita terkait tentang persoalan solat jama' qasar Baik, kita buka dulu pemahamannya dari sumber dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW Untuk memahamkan dulu berbagai istilah-istilah yang sekiranya hadir kepada kita Baik, saya tidak menginginkan ada di antara kita hafal istilah tapi tidak memahaminya Atau misalnya mendengar informasi tapi tidak bisa memaknainya Jadi biasakan apapun yang kita dapatkan kita mesti paham itu Maksudnya kemana, arahnya kemana Dan tidak harus hafal istilahnya, yang penting mengerti apa maksudnya Baik, sekarang ada istilah jama' qasar Kita harus bedah dulu apa itu jama', apa itu qasar, apa itu jama' qasar Baru menghadirkan kapan situasi itu dihadirkan Baik, Quran surah keempat misalnya Kita ambil An-Nisa Quran surah keempat ayat 101 Posisi paling kiri sebelah bawah Di usah Masih lihat, Quran surah 4 An-Nisa ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah Ini kita bisa hadirkan hadithnya Hadith riwayat Ibn Majah Ibn Majah Nomor hadith 867 Kalau bisa dari 871 ya 867 sampai 871 867 sampai 871 Lalu berikan garis bawah di 871 ya Itu inti yang paling penting Tentang jumlah rakati Kemudian kalau anda inginkan buku untuk bisa membahasnya Yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia Bisa dicari kitab Zadul Ma'ad Misalnya Zadul Ma'ad Karya Sheikh Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Misalnya yang dijilid pertama Halaman 467 Jilid pertama halaman 467 Baik kita buka dulu gambarnya Pertama Bapak Ibu sekalian Ada tiga istilah yang harus kita bedakan Ada jama' Ada qasar Kemudian ada jama' dan qasar Semua ini terkait dengan persoalan salat Teori dasar dalam salat Allah meminta kepada kita Untuk menjaga semua waktu salat Kunaikan sesuai dengan waktunya Ini teori dasarnya Itu bisa ditemukan Misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 238 Posisi paling kanan di sebelah atas Disitu Allah berfirman Jaga betul waktu-waktu salat Bentuknya disitu jama' Bentuknya disitu Jama' Hafifu Ala salawat Hafifu Ala salawat Hafifu Ala salawat Allah berfirman Jagalah oleh anda Bikin Ala salawat Waktu-waktu Menulaikan salat itu Jadi Ketika Allah mewajibkan kepada kita Untuk menulaikan ibadah salat Dari yang lima waktu Kita menulaikannya Tahu lima waktu itu Misal kita ambil Quran Surah ke-17 Ayat ke-78 Ini yang menunjukkan lima waktu salatnya Kapan dimulai lima waktu ini Anda bisa temukan di Quran Surah ke-11 Ayat 114 Misalnya Dari mulai Subuh sampai dengan isyanya Allah minta Jaga ini semaksimal mungkin Jangan sampai ditinggalkan Ini teori asalnya Apapun keadaannya Apapun keadaannya Baik Baik itu dalam keadaan anda sedang Hadir Mokim di satu tempat Ataupun sedang dalam Melakukan perjalanan Baik dalam keadaan Mampu berdiri Sedang duduk Ataupun tidak bisa Keduanya Bisa dilakukan dengan berbaring Yang penting jangan sampai Anda tinggalkan waktu ini Baik Yang lima waktu ini Yang disebutkan di Quran Surah ke-17 Ayat ke-78 Ditegaskan di Quran Surah ke-11 Hud Ayat 114 Maka dirinci oleh Hadith-hadith Nabi S.A.W Dengan jumlah rakaatnya Baik Kita mulai misalnya Dengan salat subuh Kita ketahui berapa rakaat? Dua rakaat Buhur berapa rakaat? Empat rakaat Asar berapa rakaat? Empat rakaat Maghrib Tiga rakaat Isya' kemudian Empat rakaat Nah teman-teman sekalian Ada kondisi-kondisi tertentu Yang saat kita akan menunaikannya Dihadapkan pada keadaan Yang tidak seperti biasanya Misalnya Anda biasa menunaikan ibadah Misalnya Masya Allah Salat buhur Salat asar Tepat pada waktunya Buhur di waktu buhur Asar di waktu asar Hanya kadar Allah Dalam keadaan tertentu Anda mesti menunaikan Misalnya Satu perjalanan tertentu Satu Yang dengan perjalanan ini Ada situasi-situasi Yang menjadikan Di antara waktu Salat ini Tidak bisa ditunaikan Tepat pada waktunya Anda terkena macet Kalau sampai ketujuan Waktu asar sudah lewat Atau misalnya Anda tidak berpergian Tapi situasinya Tidak memungkinkan Anda Menunaikan salat Dimaksud Tepat pada waktunya Atau dengan jumlah yang sama Seorang dokter Akan melakukan tindakan Begitu saat dia Dia akan operasi Dimulai Diprediksi Tindakan itu Dari mulai Buhur Sampai dengan menjelang Maghrib Melewati batas asar Dia tidak safar Tapi ada kondisi tertentu Yang tidak bisa Dia lakukan Maaf Dan tidak bisa Mengerjakan salat Seperti halnya Pada waktu yang Semestinya yang telah Ditetapkan semula Bagaimana situasinya Maka dalam hal inilah Kemudian Muncul Tuntunan-tuntunan Al-Quran Dan hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan Solusi Kita mulai dari yang pertama dulu Ada situasi Saya agak lambatkan sedikit Ada situasi Saat akan menunaikan Salat yang dimaksudkan Kita Tidak bisa menunaikan Salat dimaksud Salah satunya Pertama Terkait dengan waktunya Tidak bisa ditunaikan Tepat pada waktu yang dimaksudkan Karena kondisi tertentu Misal Dalam kondisi Kaitan dengan perjalanan Saya akan melakukan perjalanan Dari Bekasi ke kota Bandung Berangkat misalnya jam 10 Kadar Allah biasanya hanya 2 jam Bisa di Bandung langsung Salah buhur Tiba-tiba ada kemacetan Luar biasa Sampai Misal Sampai di kilometer 57 Sudah masuk ke waktu buhur Tapi diprediksi Hampir sampainya nanti Misal Maghrib Maghrib Di kota Bandung Maka disinilah kemudian Dihadirkan pertama Konsep jamah Saya ulang Pertama konsep Jamah Apa itu jamah? Apa itu jamah? Jamah itu Menggambungkan 2 waktu salat Saya ulang Menggambungkan 2 waktu salat Yang jaraknya berdekatan Saya ulang Menggambungkan 2 waktu salat Yang jaraknya berdekatan Untuk dikerjakan Di salah satu waktunya Awas Kita belum bicara kosar ya Kita baru bisa ada jamah Baik Menggambungkan 2 waktu salat Yang jaraknya berdekatan Pelan-pelan Untuk dikerjakan Di salah satu waktunya Tanya Zuhur Lebih dekat kemana? Asar kan? Baik Jadi dari sini Zuhur Bisa dipertemukan Dengan asar Jelas Sini? Baik Maghrib Lebih dekat kemana? Kemana? Ke Isya Maghrib Dekat juga dengan asar Cuma asarnya kan Sudah ditarik ke buhur Ya Bertemu dengan buhur Tidak bisa 3 waktu Disamakan Maka maghrib Didekatkan dengan Isya Baik Subuh lebih dekat kemana? Baik Subuh tidak dekat kemana-mana ya Baik Karena itu oleh Allah Dijadikan waktunya sangat lapang Dari Isya ke subuh jauh Dari subuh ke buhur juga jauh Jadi tidak ada alasan Bagi Anda untuk menjamaknya Persiapan ke subuh pun Begitu lapang Jadi Anda bisa bangun lebih awal Dan bisa berhenti lebih cepat Untuk persiapan salat buhur Jadi jangan mengadang Besok saya jama Isya Dengan subuh sekaligus gitu kan Supaya bangunnya enak Tidak ada Konsep ini Anda perhatikan Tidak ada jama' Salat subuh dengan yang lainnya Teman saya pernah pesantin dulu Waktu Masya Allah Tahun 97 gitu kan Kita Masuk tingkat Tanawiyah Atau yang jadi ya Kalau di Arab SMP Kami pesantin Masya Allah Kami berlombang itu Rupa Jadi kalau bangun itu jam 2 Itu bangun Langsung kemudian mandi Siap-siap Kadar Allah di malam Jumat Teman kami Masya Allah Luar biasa Bangun tahajud Solatnya luar biasa Tapi begitu subuh Saya tidak lihatnya di masjid Tidak lihat kan Kembali lagi Di kamar Masih tidur Lalu kami nyapu Di asrama itu Saya lihat dia masih tidur Saya tanya Ya Fulan Kamu tidak kelihatan di masjid Masih enak tidur Wah Adi bagaimana Saya sudah menjamah subuh Dengan tahajud Itu di awal-awal Masa kami Jadi tidak bisa subuh Dijamahkan Dengan yang lainnya Baik jelas ya Jadi Jama' itu menggabungkan Dua waktu solat Yang berdekatan Dikerjakan di salah satunya Baik Sekarang kita ambil contoh Misalnya Buhur Kita gabungkan Dengan asar Buhur Gabungkan dengan asar Menggabungkan Disebut apa tadi Jama' Anda tarik waktu asar Ke waktu buhur Diawalkan Dalam bahasa Arab Sesuatu yang Diawalkan Disebut dengan Takdim Maka muncul istilah Di sini Jama' Takdim Menggabungkan Dua waktu solat Dikerjakan Di waktu yang pertama Di awal Jelas disini Ingat betul ya Saya tidak ingin Anda menghafal istilah Tapi memahami istilahnya Maksudnya kemana Jika Anda Akhirkan Salat buhurnya Ke waktu asar Anda kerjakan Di saat asarnya Diakhirkan Dalam bahasa Arab Sesuatu yang diakhirkan Disebut dengan Takhir Maka muncul istilah Di sini Jama' Takhir Yaitu Menggabungkan Dua waktu solat Dikerjakan Di waktu terakhirnya Bapak ibu sekalian Pelan-pelan Menjama' Solat itu Sekiranya Bisa dikerjakan Dalam waktu yang luang Begitu Anda istirahat Asar yang gak buru-buru Sampai di Bandung Maghrib Juga gak ada Sesuatu yang dikejar Maka dalam waktu yang luang ini Anda tidak harus Mengurangi jumlah rokatnya Tapi bisa dikerjakan Secara sempurna Misal Yang bohurnya empat Yang asarnya empat Maka disini Yang disebut dengan Jama' Kamil Jama' Sempurna Mengerjakan Dua waktu solatnya Secara sempurna Dengan jumlah rokat Yang telah ditetapkan Dan ini Sering Sering dipersingkat Dengan istilah Jama' saja Saya jama' Belas ya Saya ulang Menggabungkan Dua waktu solat Dikerjakan Di dalam salah satu Waktunya Dengan jumlah rokat Yang tetap Tidak berkurang Tidak bertambah Belas Jadi disini Ketentuan pertama Anda mesti ingat Tidak setiap Yang di jama' Itu Mesti dikurangi rokatnya Belas ya Baik Kondisi kedua Kondisi kedua Saya mau perjalanan Ke satu tempat Mau ke Lampung Misalnya Flight pertama Untuk penerbangan Di waktu siang Berlangsung Schedulnya Jam setengah satu Jam 12.30 Kelampung itu Kalau menggunakan pesawat Kadar Allah itu Paling lama 30 menit 26 menit 30 menit Langsung landing Gitu kan Hanya waktu bohonnya Jam 11 Sekarang Misal 38 Kadang-kadang Semakin naik 11.50 Anda masih punya Kesempatan sholat Disitu Untuk menunaikan Sholat Tapi yang jadi Masalah Kadang-kadang Saat menunggu Misalnya Sampai keilfamatnya Ditunaikan Empat rokat Orang sudah Masuk ke pesawat Kalau anda Selesaikan Sampai empat rokat Anda bisa Ketinggalan pesawat Bagaimana Solusinya disini Sementara Situasi yang lain Ketika anda Terbang ke Lampung Landing jam berapa Misal jam Satu setengah Dua Baik Waktu asar Sudah tiba Belum Belum Bahkan asar Disana Itu lebih lambat 8 menit Dibandingkan dengan Jakarta Atau Bekasi Jadi kalau sekarang Asarnya Misal kita Jam 14.55 Disana jam Tiga Lewat Tiga Masih ada Dua jam Disana Asarnya Belum tiba Maka dalam Kondisi ini Anda tidak harus Menarik Solat asar Ke solat Bohornya Tapi dengan Kondisi anda Tidak bisa Menyempurnakan Bohor Maka anda bisa kurangi jumlah yang empat itu menjadi dua rokaat Itu yang disebut dengan kosor Awas ya Kosor Quran surah keempat ayat 101 Posisi sebelah kiri Paling bawah Awas kita ingin perbaiki dulu pemahaman masyarakat Ada yang berpemahaman Kalau setiap jamak Mesti kosor Atau setiap kosor Mesti jamak Awas Ada situasi yang anda bisa jamak saja Ada situasi yang anda bisa kosor saja disini Kita bacakan ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Faizal darabtum fila arrozih Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah Satu kondisinya Lihat kalimatnya Maka jika anda sedang beraktifitas di muka bumi Bisa sedang berpergian Sedang beraktifitas Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah Maka tidak ada salahnya bagi anda Tidak ada dosa bagi anda Jangan merasa bahwa tidak sempurna Kalau perjalanan aktivitas yang dilakukan Menjadikan anda mesti mengurangi jumlah bilangan rakaat sholat Disebut dengan kosor Kosor itu menyingkat Di Al-Quran sudah memberikan isyarat Ada kondisi-kondisi tertentu Yang menjadikan sholat kita mesti diringkas Bismillahirrahim Bismillahirrahim Saya perlambat Tadi yang pertama sholatnya apa namanya Jema' Baik ya Yang kedua apa tadi istilah korannya Kosor Mohon fokus bapak ibu sekalian Saya ingin sekali anda bisa paham dengan apa yang kami sampaikan Dan pemirsa FRTV dimanapun anda berada Kami tidak menginginkan anda menghafal tapi memahami konteksnya Dia ada manusia-manusia Men sana inkorporisano Meranginnya kesana ditulisnya kesono Nah ini yang jadi masalah Atau diterangkan kesana pahamnya kesono Ini yang pertama Ini gabungan Menggabungkan dua waktu sholat Dikerjakan di salah satunya Ada yang diawalkan disebut takdim Diakhirkan disebut kan Takhir Kosor Ini istilah Quran Quran serah ke Empat ayat seratus satu Posisi paling kiri sebelah bawah Ada situasi-situasi yang menjadikan anda bisa menyingkat waktu sholat Dan tidak ada salahnya disitu Tidak ada dosa Muncul istilah Kosor Menyingkat Perhatikan pelan-pelan ayat ini Perhatikan pelan-pelan Satu Ada kalimat kosor Menyingkat Sholat apa yang disingkat Dan menjadi berapa rokaat Saat kita akan menyingkatnya Awas Karena disini Quran tidak menjelaskan kan Kira-kira Yang bisa di kosor sholat apa saja Berapa rokaat Tahu dari mana Tidak usah ngarang ya Kita lihat ke Ibnu Maja Nomor hadis 871 Dari Ibnu Omar Ada hadis riwayat Ibnu Omar Radiallahu ta'ala anhumah Riwayat Disambungkan atau disebutkan oleh Ibnu Maja Di kitabnya Nomor hadis 871 Itu yang paling utama Yang tadi saya katakan ganis bawahi Kata beliau Saya seringkali menemani Rasulullah s.a.w. dalam satu perjalanan yang cukup jauh Hati-hati Maka beliau tidak pernah menambah Dalam sholatnya Lebih dari dua rokaat Lebih dari dua rokaat Maka kalimat hadis ini Memberikan kesan kepada kita Sholat yang disingkat itu Jumlah bilangannya Dijadikan menjadi berapa rokaat? Dua rokaat Di satu Apa yang disingkat? Apa yang disingkat? Baik Karena kondisinya Kata para ulema Menyebutkan Jumlah bilangan singkatannya Sampai dengan dua rokaat Artinya Sholat yang boleh disingkat itu Dipersingkat bilangannya menjadi dua rokaat Yaitu secara konsekuensi logisnya Sholat-sholat yang lebih bilangannya dari dua rokaat Jadi kalau ada sholat misalnya Bilangannya pas dua rokaat Itu tidak ada dipersingkat lagi Bebas ya? Subuh berapa rokaat? Dua Keterlaluan kalau anda kosor juga gitu kan? Baik Subuh dua rokaat Anda pengen kosor sampai satu rokaat Masya Allah Itu tidak ada Nah sekarang Yang di atas dua rokaat itu Apa saja sholatnya? Baik Duhur Empat rokaat Kemudian Asar Berapa rokaat? Empat rokaat Maghrib Tiga rokaat Kemudian Isya Berapa? Empat rokaat Fokus teman-teman sekalian Jadi Diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW Diwayat Ibn Amar Menyingkat sholat yang bilangannya lebih dari dua rokaat Menjadi berapa? Dua rokaat Apakah semua sholat ini boleh disingkat jadi dua rokaat? Ternyata tidak Pada prakteknya Nabi Menjadikan sholat-sholat ini Menjadi dua rokaat Jika Awas catat ini Jumlah bilangan sholatnya lebih dari dua rokaat Dan sifatnya genap Bukan ganjil Saya ulang Sifatnya Genap Bukan ganjil Jadi langsung dibagi pada dua bagian Dan menghasilkan dua rokaat disitu Baik Kita lihat Yang genap disini Duhur Genap Genap empat Berarti bisa ya? Asan? Bisa Maghrib Tiga rokaat Bentuknya Atau sifatnya ganjil Jadi tidak bisa mengkosor sholat maghrib Tidak ada maghrib bagi dua Tiga bagi dua Satu setengah gitu kan? Begitu ruku rangkum salam Itu tidak ada Oke? Pelan-pelan Isya? Bisa Jadi Kita bertemu sekarang ya? Kita paham ya? Baik Kalimat kosor dalam Al-Quran Menyingkat waktu sholat Jumlahnya dua rokaat Berapa yang disingkat Ditemukan dalam riwayat hadith Sholat-sholat yang lebih daripada dua rokaat Dengan bilangan yang genap Jelas sampai sini? Jelas Teruskan Dalam kondisi apa Kita kemudian bisa mengkosor sholat? Satu Bahasa kurangnya Iza darabtum fil-aradi Jika anda sedang beraktifitas di muka bumi Melakukan perjalanan Diistilahkan dalam bahasa hadith Shafar Shafar Perjalanan yang cukup jauh Yang memengaruhi zona waktu Waktu bisa berubah Pelan-pelan Satu Yang kedua Ada kalimat Jika anda khawatir Jika anda khawatir Kata para ulama Kalimat Jika anda khawatir Kalau dipisahkan dengan kalimat Shafar Ada kondisi-kondisi tertentu Yang saat kita tidak Shafar Cuma ada kekhawatiran Kalau tidak mengkosor Jadi persoalan Misalnya Misalnya Seperti tadi Ada dokter gitu kan Kemudian Dia akan melakukan tindakan Tindakannya harus segera dilakukan Tapi tidak sampai waktu asar Misalnya Duhur Tapi harus cepat Pasien darurat Di pasien darurat Sekarang misalnya kan Tapi Kadar Allah Dia mau sholat Masih ada waktu Misalnya 5 menit Atau 2 menit Dia bisa lakukan kosarnya Sekalipun dalam kondisi Mohon maaf Tidak dengan jama'nya Langsung Duhur misalnya Jadikan dua rakyat Pelan-pelan Atau kondisi berbeda Ada Inkhiftum Dari kata khauf Khawatir Kondisi peperangan Kan tidak sedang sabar ya Anda sedang peperangan Terjadi misalnya peperangan tertentu Tiba waktu sholat Anda boleh didikan Bahkan istilahnya sholat khauf disini Sholat khauf Jadi begitu sedang Anda tundaikan Anda bisa kosar Nanti sifatnya beda Dengan sholat seperti biasa Jadi begitu yang di depan Misalnya sujud Di belakang masih berdiri Nanti begitu yang di depannya bangkit Di belakang baru sujud Diatur di ayat setelahnya Di ayat seratus duanya Nah teman-teman sekalian Dalam kondisi seseorang Sedang berperang disini Sekalipun tidak dalam keadaan shafar Dia boleh mengkosor Waktu sholatnya Menjadikan yang empat Ini menjadi dua rakyat Dila seperti ini Baik Awas hati-hati ya Misalnya Tidak menjadi beban gitu ya Begitu Anda lewatkan Ditambah jumlahnya Menjadi sempurna Tiba-tiba Maaf Kondisi yang dimaksudkan Khauf Khauf itu darurat Hal darurat terpentu Kondisi darurat tertentu Yang dikhawatirkan Tidak mampu Menyempurnakan Sholat Dengan keadaan Yang sedang mendesak Jelas ya Ada keadaan sangat mendesak Tidak bisa kemudian Anda tinggalkan itu Karena membahayakan sifatnya Maka boleh kemudian Dijadikan sholat yang sempurna Itu empat rakyat Menjadi kosar Dua rakyat Sekalipun tidak harus menjama Sholat yang lainnya Jelas disini Baik Jadi ada Yang pertama Situasi safar Yang kedua Situasi darurat tertentu Yang menjadikan Anda Bisa menjadikan bilangan Jadi dua rakyat Sekalipun tidak harus menambah Dengan sholat yang setelahnya Atau sholat asar Atau yang lainnya Belas disini Baik Jadi Ini yang kedua Yang disebut dengan sholat Kosar Satu sholat apa namanya Jama'at Yang kedua apa Kosar Baik Yang ketiga Ada kondisi Yang memaksa Anda Atau menjadikan Anda Mesti menggabungkan keduanya Jama'at Plus kosar Saya ulang Jama'at Plus kosar Pertama Jama'at saja Kedua kosar saja Yang ketiga Jama'at dan kosar sekaligus Allahu Akbar Anda ingin ke Bandung Dari kilometer 57 Macetnya luar biasa Diduga sampai sana Mal'grib Sementara Begitu ke kilometer 57 Berdesakan satu dengan yang lainnya Masih cepat keluar lagi Rest area dibatasi Maka kondisi seperti itu Bisa menjadikan Anda Menggabungkan dua waktu sholat Plus dikurangi jumlah rakyatnya Sudah seperti ini Gabungkan buhur Dengan asar Masing-masing tunaikan Dua rakyat Dua rakyat Ini yang disebut dengan Jama'at Asar Selas? Anda tidak sedang dalam perjalanan Ada kondisi darurat tertentu Anda seorang dokter Mesti melakukan tindakan Oh ini panjang Nampaknya operasinya ini Dari mulai buhur Sampai menjelang maghrib Masya Allah Kalau Anda teruskan Misalnya Ya maaf Untuk menunaikan waktu sholat Di sholat asar Jadi masalah pada pasien Begitu zuhur diamati Sudah sholat zuhur Asar belum? Ya Begitu dibuka Dilihat jantungnya Asar berkemandang Allahu Akbar Allahu Akbar Maaf Pak ya Saya harus sholat dulu Nanti saya balik lagi ke sini Gak bisa Jadi jadi berbahaya nanti ya kan? Maka Anda bisa tarik waktu asar Ke waktu zuhur Sekalipun tidak safar Anda tunaikan dua rakyat Dua rakyat Disebut dengan jema'at Asar Jelas seperti ini? Baik Jadi ada sholat jema'at Kalau situasinya tidak menuntut Anda harus kosar Karena Anda sedang santai Ada situasi kosar Yang tidak harus menggabungkan Dengan sholat setelahnya Karena waktu yang Anda tiba Di tempat tujuan Belum sampai Ke waktu sholat setelahnya Dan ada yang ketiga Jema'at dengan kosar Menggabungkan dua waktu sholat Dan dikurangi jumlah rakyatnya Jika kondisinya mengharuskan Itu dilakukan Itu bisa dilakukan Dimana saja Tidak harus sesuai dengan Pertanyaan ini Misal Ada antara Mekah dengan Madinah Tidak harus ke Mekah Ke Madinah Ketika Anda mau kosar Mungkin ketika Anda di Bekasi pun Misal Anda bisa kosar Tidak harus ke Tanah Suci Mungkin sedang di Tanah Kusir Anda bisa Mengkosar atau menjemah Jelas ya InsyaAllah Tidak harus ke Tanah Kusir